Hai semua kembali lagi di channel ini Hari ini saya akan membuat video singkat bagaimana kalian bisa melakukan deposit ataupun juga withdrawal penarikan uang di platform eToro Buat kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe teman-teman supaya kalian tidak ketinggalan info-info seperti ini Sebelum saya jelaskan feature di eToro buat kalian yang belum tahu kalian bisa melakukan copy trade jadi jika trader yang kalian copy untung maka otomatis kalian juga akan put untung ini adalah salah satu feature yang menarik menurut saya untuk pemula supaya kalian bisa melakukan trading seperti profesional lalu juga ada feature menarik lainnya yaitu kalian juga bisa melakukan trading saham internasional ya tentu saja bukan yang lokal buat kalian yang ingin trading di saham atau perusahaan internasional ini adalah platform yang contoh untuk anda lalu kalian juga bisa melakukan trading forex, crypto dan juga komoditas teman-teman untuk melihat apakah kalian sudah verified atau belum ya kalian bisa melihat di setting kalau sudah 100% verified itu tandanya sudah terverifikasi dan sudah bisa langsung melakukan deposit contoh saya ya kalian boleh verifikasi dulu baru melakukan deposit atau bisa langsung kalian lakukan deposit saja sebelum di verifikasi karena dengan anda melakukan deposit proses verifikasi akan lebih cepat ya biasanya 1x24 jam maklum ya soalnya banyak sekali yang mendaftar jadi kalau kalian melakukan deposit tentu saja kalian akan menjadi priority teman-teman oke kalau kalian ingin melakukan deposit ya beberapa cara untuk melakukan deposit kalian bisa melakukan dengan local banking, credit card, paypal, wire transfer dan seterusnya teman-teman untuk di Indonesia itu preferably atau kalian dianjurkan menggunakan online banking ya untuk inisial deposit ya pertama kali itu deposit sebesar 200 dolar atau sekitar 3 jutaan kalau ratenya 15 ribu tapi untuk deposit yang kedua, tiga itu bisa dengan hanya 50 dolar saja teman-teman oke seandainya saya deposit 1 juta ya nah itu langsung dikurskan otomatis segini teman-teman jadi ratenya kompetitif sekali setelah anda klik, anda akan melihat tampilan layar seperti ini teman-teman anda bisa memilih bank mana yang bisa anda gunakan untuk metode transfer saya cuma menyarankan anda itu menggunakan bank BNI kenapa bank BNI? bukan berarti anda harus mempunyai bank BNI tapi tujuan transfer anda adalah ke bank BNI kalau kalian klik di sini pay with bank negara Indonesia anda bisa melihat transaksi ID-nya anda akan menerima nomor tertentu dan juga atas nama tertentu ini adalah semacam rekening perantara yang nanti akan langsung nge-link ke dalam akun anda di e-tolo jadi anda tinggal transfer seperti biasa anda bisa gunakan macam-macam metode misalnya anda bisa menggunakan dari bank lain atau melalui ATM atau melalui apapun ke nomor rekening ini dengan kode banknya BNI lalu atas nama faktor halim jadi ini bisa berubah-ubah ya teman-teman tidak selalu nama ini yang muncul tapi bisa berubah-ubah teman-teman untuk ini expirated expirated kalau sudah habis anda tidak bisa menggunakan payment digital ini lagi teman-teman jadi anda harus mengulang prosesnya lalu bank remark ya teman-teman anda bisa masukkan nomor ini di kolom berita teman-teman biasanya sesudah anda men-transfer ya dalam beberapa menit maka akan langsung masuk di akun e-tolo anda saya ulangi ya recommended atau rekomendasi kalian memilih bank BNI ya lalu anda ketik kode bank 009 lalu masukkan nomor rekening yang dituju lalu transfer seperti biasa dari bank apa saja seperti transfer biasa anda bisa melakukan screenshot untuk bukti pembayaran teman-teman dalam proses deposit ini teman-teman tidak dikenakan biaya apapun dan sedikit perbedaan kurs antara e-tolo dan juga money changer perbedaannya tidak terlalu jauh dan rate-nya cukup kompetitif lalu untuk melakukan withdrawal atau penarikan minimal adalah 30 dolar dan akan dikenakan withdrawal fee sebanyak 5 dolar saja ya jadi fee ini adalah flat apa maksudnya? jadi misalnya kalian withdraw 1000 dolar ya yang anda terima adalah 995 dolar begitu juga kalau kalian withdraw 10.000 dolar ya yang anda terima adalah 9.995 dolar jika anda melakukan penarikan withdrawal 100 dolar ya net yang anda akan terima adalah 95 dolar bila anda melakukan penarikan dengan local online banking anda bisa mengisi data di bawah ini nama pastikan nama ini sama dengan KTP dan juga dengan bank account anda karena jika berbeda nama tentu saja akan ditolak lalu masukkan nomor rekening lalu nama bank dan juga cabang dan juga alamat ada di mana itu saja teman-teman kalian tinggal klik sum it dalam 2 atau 3 rekerja biasanya dana anda akan di transfer ke rekening anda jadi saya ulangi pastikan nama penerima sama dengan nama penyelit akun karena kalau berbeda pasti akan ditolak anda bisa transfer ke bank mana saja dan tidak wajib bank BNI selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati